Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang topik yang spesial, yaitu kelakuan nakal bank penyedia KPR. Wah, bank bisa nakal juga ya? Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam topik ini, saya perlu kasih disclaimer ya. Jadi, untuk kejadian-kejadian yang di-sharingkan di sini, nggak bisa diklaim bahwa ini murni kebijakan bank yang bersangkutan atau hanya kelakuan oknum. Kalau dari saya pribadi, saya sih masih percaya bahwa kemungkinan kejadian ini dilakukan oleh oknum tertentu saja. Jadi, dengan demikian, kasus tersebut belum tentu mencerminkan kebijakan bank yang sesungguhnya ya. Jadian berikut ini perlu Sobat KPR tahu supaya lebih waspada saat melakukan proses pengajuan KPR. Karena bisa saja nih Sobat KPR ketemu sama oknum bank yang kelakuannya nggak bener. Nah, oke. Langsung kita mulai saja ya ke contoh kelakuan nakal yang pertama. Ini pernah ada beberapa Sobat KPR yang curhat. Kalau di saat mengajukan KPR dan kondisinya sudah terbit SP3K atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atau Offering Letter dan blablabla, ternyata tidak diperbolehkan untuk batal. Waktu itu, mereka diancam harus bayar denda kalau batal. Nah, terus ada juga yang dikasih tahu, kalau batal, maka sleep checking-nya akan jadi rusak dan kedepannya akan susah untuk melakukan pengajuan KPR dan sebagainya. Di sini, saya tegaskan ya, jadi kalau baru terima surat SP3K atau Offering Letter Keputusan KPR, ini belum ada komitmen apa-apa ya dari teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau batalkan pengajuan KPR tersebut, maka bebas-bebas saja. Tidak ada konsekuensi dedak dan sebagainya. Kalau sampai jadi tidak nyaman karena diteror lewat WhatsApp, ya diblokir aja. Kalau perlu nih, laporin ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kalau memang dirasa perlu. Sekadar informasi tambahan, kadang kasus yang seperti ini dibantu juga oleh Oknum yang memiliki jabatan. karena dari kasus curhatan Sobat KPR, ada juga yang kejadian diancamnya itu sampai yang bersangkutan diminta untuk ketemu sama manajernya si sales KPR. Nah, ini kan makin berabe kalau memang sampai kamu ketemuin. Karena entah ya, si manajernya mau ngomong apa atau bagaimana, tapi saya sarankan, begitu ketemu yang modelan begini, baiknya jangan buang-buang waktu. Kalau memang sudah mau batal, yaudah batal aja. Toh kan yang penting memang belum sampai tantangan perjanjian KPR. Jadi, ya nggak apa-apa. Lanjut ke kelakuan nakal yang kedua. Kejadiannya kalau kita beli properti di developer. Ada kalanya, sales KPR banknya ini memanfaatin sales developer untuk jadi alatnya dia. Jadi, dalam berkomunikasi dengan customer, ini dia nggak usah ketemu lewat sales developer. Nanti, kalau customer sudah setuju dengan ketentuan di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atau SP3K yang ditawarkan oleh pihak bank, baru nih, sales KPRnya mau ketemu. Ini kelakuannya nyebelin sih. Nyebelin banget. Karena, seharusnya kita bisa tanya detail tentang isi SP3K sebelum kita setuju dengan isinya sama si sales KPR bank. Ini kalau kita dihadapinnya sama sales developer, sales developer kan nggak punya kapasitas untuk menjelaskan isi dari SP3K tersebut. Paling jawaban sales developer cuma, ya nanti ada penjelasannya pas lagi mau akat KPR. Di sini bahayanya, kalau kamu baru paham betul isi SP3K saat akat. Kalau sudah akat, biasanya tuh udah ada biaya-biaya yang harus dibayar, seperti booking fee, DP, dan lainnya. Kalau ternyata pas dijelasin sama notaris, ternyata ada isi perjanjiannya yang kamu nggak setuju, itu bisa repot. Kamu harus tarik lagi tuh semua biaya yang udah dibayarin. Repot ngurusnya. Pasti repot. Karena nggak mau repot, biasanya nih, calon debitur ujungnya jadi pilih. Yaudah deh, pasrah deh, setuju aja deh dengan apapun yang ada di SP3K. Awas tada ya, teman-teman. Kalau ketemu model sales KPR yang kayak begini, baiknya ajuin ke bank lain deh. Atau kalau misal developernya cuma kerjasama sama bank itu doang, ya mending nyari rumah di lokasi atau di developer lain deh. Oke, lanjut ya ke kenakalan berikutnya. Nge-ghosting customer. Ayo, disini ada yang pengalaman di-ghosting sama sales KPR? Cerita ya di komen, istilah ghosting ini muncul kalau misal teman-teman sedang aktif komunikasi, misal via WhatsApp gitu, dengan sales KPR. Nah, lalu tiba-tiba saat kita nanya sesuatu dan ternyata tidak ada respon sama sekali, lalu kita tanya lagi, masih nggak ada respon. Ditanya lagi dan masih nggak ada respon, nah inilah yang namanya di-ghosting. Jadi, tiba-tiba menghilang tanpa kabar sama sekali. Nah, rasanya gimana ya? Aduh, kalau saya jadi konsumen sih pasti pusing itu. Nih, gimana sih? Saya mesti ngajuin lagi gitu. Nah, apalagi nih, tambah pusingnya nih, kalau kita udah sepakat sama penjual, lalu kita bakal lunasin pembayaran transaksi pembelian rumah dalam waktu 2 bulan. Terus, hilang sales KPR-nya. Terus, si penjual sudah mulai tanya-tanya, kapan nih? Kapan? Terus, tanyain juga, status KPR-nya gimana? Nah, di sisi lain, kita lagi di-ghosting sama sales KPR. Aduh, ampun dah. Jamin itu rasanya pasti pusing tujuh keliling. Terus, solusinya gimana Pak? Solusinya sih gampang sih. Ajukan saja KPR melalui website kpracademy.com dan nanti, kan setiap pengajuan KPR itu akan lewat proses screening oleh tim ekspert KPR Academy. Buat yang lolos, kamu bakal dapat rekomendasi bank yang sesuai dengan profil kamu. Kalau kamu setuju dengan rekomendasi tersebut, maka kamu akan dihubungi oleh sales KPR dari bank rekomendasi tersebut. Lalu, dua atau tiga hari selanjutnya, customer support dari KPR Academy akan memastikan lagi kalau teman-teman sudah dikontak oleh bank yang bersangkutan. Oh iya, selama proses, kalau nih, kamu ada kendala dengan sales KPR bank, itu kamu bisa hubungi customer support KPR Academy loh. Dan nanti kami akan langsung koordinasikan kembali dengan kantor pusat bank rekanan tersebut. Kalau masih ada kendala, pasti akan dibantu alternatif solusinya. Misal, dibantu pengajuan ke bank lain yang bunganya kompetitif juga. Dan tentunya, profilmu sesuai dengan syarat dan ketentuan dari bank tersebut. Nah, kalau misalnya kendalanya ditolak sama bank, gimana pak? Tenang. Kami pasti bantu carikan bank lain yang mungkin memberikan persetujuan untuk kondisi pengajuan KPR-mu. Jadi gimana? Enak kan? Dibantu dicariin banknya, terus ditemenin pas lagi prosesnya. Makanya, ajuin KPR itu lewat KPR Academy.com saja. Taga pake ribet. Nah, tapi disini saya perlu kasih sedikit catatan ya. Jadi, untuk pembelian rumah atau properti di developer dengan menggunakan KPR, ini masih belum bisa kami akomodir ya. karena bisa saja bank rekanan dari developer tersebut bukanlah bank rekanan dari KPR Academy. Nah, kalau bank rekanannya itu berbeda, kita kan agak sulit ya untuk bisa bantu lebih lanjut. Tapi kalau kamu beli rumah second atau rumah bekas, tentu akan sangat bisa untuk kami bantu lebih lanjut sepanjang pengajuan KPR-nya dilakukan melalui website KPR Academy.com. Lanjut, kita masuk ke kenakalan yang keempat. Kenakalan kali ini tentang kondisi bank yang kasih persetujuan KPR padahal keuangan calon debitur pas-pasan. Untuk kondisi ini sebenarnya bisa saja nih. Kejadian ini entah karena ada permainan data supaya yang penting lolos dan disetujui KPR-nya atau memang karena banknya ini yang longgar kebijakannya. Beberapa sobat KPR ada yang terjebak di kondisi ini. Saat ini cicilan bulanan KPR sudah lebih besar dari penghasilan bulanan sobat KPR tersebut. Jelas pasti rasanya mau nyerah aja kan? Atau setidaknya usaha supaya bisa take over KPR ke bank lain. Nah ini udah bener langkahnya tapi karena awalannya sudah dimulai dengan buruk maka kondisi tersebut juga tidak tertolong oleh jurus take over KPR. Kenapa bisa begitu? Jawabannya simpel. Sekalipun sudah di take over ke bank lain nominal cicilan bulanan KPR jika dibandingkan dengan penghasilan itu udah lebih dari 70%. Apalagi kasus yang ini nih ini masuk ke kelompok penghasilan yang di bawah 10 juta per bulan. Ini udah mati langkah sih. Nggak ada bank yang berani kasih cicilan sampai lebih dari 50% untuk penghasilan yang masih di bawah 10 juta. Jadi kalau penghasilanmu masih belum besar harap hati-hati ya dalam mengajukan KPR jangan sampai nih termakan iming-iming bunga fix yang rendah tapi kamu sendiri nggak tahu nanti bunga floatingnya itu di berapa. Supaya lebih jelas ini saya kasih sedikit ilustrasi cicilan ya biar teman-teman bisa ada gambaran nih mengenai berapa besar sih penyesuaian cicilan dari bunga fix ke bunga floating. Jadi kami pernah terima pengajuan takeover KPR yang kondisinya saat ini cicilan 6,2 juta per bulan tapi penghasilan si debitur hanya 5,5 juta per bulan. Nah kami coba konfirmasi dong masa sih penghasilannya lebih rendah dari cicilannya kan aneh tapi ternyata betul ini fakta yang bikin kaget gitu karena setelah kita coba simulasiin juga nih dengan bunga takeover KPR ternyata cicilannya cuma turun ke angka 4 jutaan per bulan kalau secara angka ini memang akan sangat meringankan beban si debitur ya tapi masalahnya adalah cicilan 4 juta itu udah makan 70% lebih dari penghasilan sobat KPR tersebut. Nah kondisi ini secara tingkat resiko tidak bisa diterima oleh bank karena sudah kegedean rasio cicilannya. Jadi ya kami nggak bisa bantu kasih solusi juga. Kami prihatin melihat kondisi ini karena pastinya jadi beban besar sekali buat sobat KPR yang mengalaminya. Jadi teman-teman yang lagi ngincer properti hati-hati banget ya dengan tawaran bunga KPR yang rendah. Oke sekarang kita lanjut ke kenakalan yang kelima soal kelakuan petugas di lapangan. Ada yang minta ongkos jalanlah ada yang minta uang rokok kadang sebutannya uang selipan biar proses analisanya bisa lancar atau ada juga nih yang nawarin bantuan untuk bikinin berkas dokumen gaji dan sebagainya. Nah kalau ketemu yang beginian jangan pernah ditanggapi ya teman-teman karena biasanya petugas yang ketemu sama teman-teman yang di lapangan itu bukanlah orang yang punya wewenang untuk memberikan keputusan KPR jadi tentunya nggak bener-bener bisa membantu memuluskan jalan. Lagian nih lagian kalau jalannya mulus dan disetujui lalu akat KPR tapi ujungnya kayak kejadian yang sebelumnya tuh yang barusan emang enak jalanin KPR dengan cicilan yang gede banget dan nggak mampu kita bayarkan secara rutin. Itu kan tinggal tunggu waktu sampai akhirnya rumah melayang karena dilelang. Jadi jangan ya pakai cara-cara yang nggak jelas kayak gini. Udah nggak zaman sekarang tuh zamannya ajuin KPR lewat KPR Akademi karena kagak pakai ribet. Kalau nih teman-teman ketemu sama Oknum yang nawarin jasa pakai uang selipan dan sebagainya teman-teman malah jadi khawatir seandainya nggak pakai jasa tersebut nanti kalau prosesnya dipersulit dimana makanya sebaiknya teman-teman ajukan KPR ke satu bank lainnya juga supaya ada rencana cadangan. Ya simpelnya sih ajuin aja lewat website kprakademi.com dan nanti misalnya ketemu kendala saat proses KPR pasti tim kami bantukan cari solusinya. Sekarang lanjut ke kenakalan yang terakhir. Ini kejadiannya pas di awal-awal pandemi COVID-19. Jadi di masa itu kan pertama kali diberlakukannya kebijakan relaksasi kredit oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Cuma dalam prakteknya nih ada bank yang nerapinya kebebelasan. Relaksasi kredit atau restrukturisasi kredit ini bukan hanya diberikan kepada mereka yang perlu tapi ini justru diberikan kepada semua debiturnya dengan alasan bahwa restrukturisasi kredit ini wajib. Nah tentunya saya tahu kondisi ini karena ada sobat KPR yang sering curhat juga nih sama KPR Akademi. Jadi ceritanya begini di tahun 2021 ada sobat KPR yang mau ngajuin takeover KPR ke bank lain karena bunga KPRnya udah mau masuk ke bunga floating. Pas dilakuin screening oleh tim ekspert kami ternyata yang bersangkutan itu sedang restrukturisasi KPR. Jadi otomatis takeover KPR itu nggak bisa dilakukan. Nah saat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan malahan dia nanya balik loh bukannya restruktur KPR itu wajib karena saya diwajipin sama banknya. Wah dengan berat hati sih waktu itu kami informasikan kalau KPRnya itu nggak bisa di takeover karena statusnya restruktur. Jadi jangan langsung terima bulat-bulat ya semua informasi yang kamu terima. Kita tetap perlu bersikap kritis sekalipun sama orang bank. Jadi nih kalau misalnya dibilang ini wajib coba tanyakan aja atas dasar peraturan yang mana yang bilang ini wajib? Ya minimal kan teman-teman udah tanya mengenai hal tersebut. Lalu coba cross-check nih dengan berita yang ada di internet. Tapi cari taunya di website berita ya jangan cuma di website abal-abal yang nggak jelas gitu. Nah karena kalau sudah masuk di berita soal peraturan tersebut pasti bisa dicek lebih lanjut bisa gampang ditelusurinnya. Atau kalau teman-teman mau tanya ke KPR Akademi juga pasti kita bantu kok. Oke jadi itu ya ada 6 kelakuan nakal bang yang perlu teman-teman waspadai ya. Nah kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like dan share ke teman-teman yang lain yang lagi mau ajuin KPR karena ini penting banget informasinya. Oke sampai disini dulu episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Bye